A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Banyak orang di Indonesia juga Orang di Asia Tenggara Ya memang beriman sama Allah Banyak Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umrah Pergi haji Banyak orang mampu Banyak orang mampu Dan mereka hidup bahagia Bisa Jadi bukan berarti Kalau kita lagi sulit Kemudian kita menganggap Oh ini berarti saya disiksa sama Allah Memang hukuman Tidak Hantum harus berubah Kata Allah SWT Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum Sampai mereka mengubah nasibnya Maksud daripada ayat ini adalah Kata sebagian ulama Kalau seseorang muslim Dia memohon Merengek Mengadu sama Tuhannya Dan meminta apapun Sampai dia minta menjadi seorang raja dunia Akan dikabulkan oleh Allah Asal dia mau mengubah dirinya Lalu Allah akan bukakan kepadanya Peluang-peluang untuk mencapai Apa yang sedang dia minta itu Dan Allah Sebaliknya Akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba Kalau dia mengatakan Cukuplah saya begini Misal ada orang Bekerja Dia dikasih sama Allah Gaji Dia dapat gaji dua juta Dimudahkan Dia diterima kerja seterusnya Lalu dia mengatakan Cukuplah seperti ini Warga saya Saya biaya satu juta setengah Sudah cukup Alhamdulillah Udah Gak masalah Allah cukupkan dia dengan itu Tapi kalau ada orang Tamat dengan rahmat Allah Enggak Saya mau begini Saya mau begitu Saya mau berusaha Lalu merengek Minta kepada Allah Allah akan kasih Tapi prosesnya ada Karena kita hidupnya ada proses Makanya Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Mengatakan Sungguh Saya ini memiliki Peribadi yang Tumuh Tumuh itu Orang yang selalu Antusias Mendapatkan yang terbaik Beliau Waktu jadi masyarakat Biasa Beliau minta kepada Allah Agar menjadi gubernur Madinah Dan beliau mengatakan Terus saya Menggencot Doa itu Setiap malam Sampai Allah kabulkan Saya jadi gubernur Madinah Kemudian Setelah itu Saya memiliki Antusias yang lebih besar Untuk menjadi khalifah Dan terus saya berdoa Sampai Allah Nubatkan jadi khalifah Padahal Umar bin Abdul Aziz Tidak bisa jadi khalifah Pada saat itu Kalau sesuai dengan Jalur keturunan Semestinya ada orang lain Dia memang keturunan Bani Umayyah Tapi bukan dia Semestinya pada saat itu Menggantikan khalifah Tapi subhanallah Sebelum meninggal khalifah Sebelumnya Menulis surat Bahwasannya yang datang Setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz Padahal bukan dia Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz Meninggal Kembali kepada keturunan Raja yang pertama Tapi Allah selipkan dia Menjadi khalifah disini Dan dia mengatakan Saya mendapatkan Semua apa yang saya inginkan Dengan tumuh saya Dengan antusias saya yang besar Dan saya mohon kepada Tuhan Saya sampai Allah kasih Jadi Allah kasih Teman-teman sekalian Tapi bagaimana Kedekatan antum Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita Meringiknya dengan Allah Bagaimana kita Memohonnya dengan Allah Tidak ada yang mustahil Coba Terus minta Sampai Allah kasih Karena Setiap seseorang hamba Mengucapkan Rabbana Atau Allahumma Atau kita mengatakan Dalam maksudnya Saya Allah Wahai Tuhanku Begitu kita mulai memohon Itu sudah ada Garis starnya Ucapan kita Ada garis finishnya Tinggal antum Sabar sampai garis finish Tidak Banyak orang berdoa Baru pertengahan Sudah berhenti Dengan alasan Allah belum kasih Allah mau lihat Ini orang Benar gak Serius gak Sama Rasionalnya gini Kalau kita kuliah Begitu kita sudah Daftar kuliah Sudah adakan Prediksi kita Empat tahun Tamat S1 kan Oh iya Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 8 Misalnya Ini yang saya tahu Pada saat kami S1 di Madinia Begitu ya Satu tahun Dua semester Satu dua Tahun kedua Dua tiga dan empat Sampai semester 8 Selesai S1 Baik Kita begitu daftar Pertama sudah tahu Saya akan kuliah Empat tahun nih Kalau saya lulus Selama empat tahun Saya akan lulus Menjadi S1 Kita sudah tahu kan Kalau ada orang Baru tingkat 2 Sudah berhenti kuliah Dia sendiri berhenti Itu sama rasionalnya Orang kalau berdoa Kalau merengek sama Allah Sabar sampai titik Klimaksnya Kita akan dapat Ijasanya Kita akan dapat Apa yang kita inginkan Tapi kalau orang Terburu-buru Tergesa-gesa Dia tidak dapat Jadi selalu Tamak terhadap Rahmat Allah Dan itu bagian Daripada ibadah Allah S.W.T.A. Menyuruh kita Tamak dengan Rahmatnya Kita disuruh berdoa dengan Khaufan Watama'at Khauf Takut dengan Azabnya Allah Jangan masuk neraka Dan tamak Tamak terhadap Rahmat Allah Minta terus Agar Allah S.W.T.A. Memberikan kepada kita Rahmat yang luas Ditambah Diberikan karunia Antusias Orang mu'min itu Selalu optimis Tidak ada kata-kata pesimis Tidak ada kata-kata Putus asa Tidak ada kata-kata Dendam Berlalu Qaddar Allah Masya'fa'al Allah S.W.T.A. Dan sudah terjadi Kata Nabi S.W.T.A. Kalau terjadi sesuatu pada kalian Katakan Allah sudah takdirkan Sudah terjadi Buka lembaran baru Jalan sekarang Sampai kata Nabi S.W.T.A. Yang memotivasi kita Kalau di tangan seseorang Di antara kalian Sebuah bibit Dan dia tahu Bibit pohon Dan dia tahu Besok kiamat Tetap dia tancapkan Tetap dia Tancapkan Sebagian ulama salaf dulu Mereka menanam Pohon-pohon Teman-teman sekalian Pohon-pohon yang umurnya lama Seperti kelapa Ya Tapi disana mungkin mereka menanam Pada saat itu Kurma Kurma lama tumbuhnya Mereka tanam Sampai pada saat itu Ada beberapa sahabat Menanam pohon-pohon kurma Yang masih kecil Mereka diumur Pada saat itu Sampai alis mereka Sudah putih dan turun Menutupi matanya Sangkin tuanya 80-90 tahun Ditanya oleh murid-muridnya Kenapa anda masih Menanam seperti ini Di umur seperti ini Gitu kan Kata dia Allah Akan memberikan saya pahala Di setiap gerak-gerik saya Termasuk ini Bagaimana dia antusiasnya Artinya Ada hadith Nabi Yang mengatakan Tidak ada seseorang Menanamkan sebuah pohon Kemudian ada burung Yang hingga disitu Atau manusia Yang hingga Bernaung Atau mungkin hewan-hewan Ulat Atau apa saja Memakan daun Atau buahnya Kecuali jadi pahala Buat dia Jadi selalu ada motivasi Untuk menjadi orang yang terbaik Makanya juga dalam Masalah surga begitu Kata Nabi SAW Kalau kalian minta surga Minta surga firdaus Surga yang tertinggi Jangan bilang Amal saya gak cukup Enggak Tamak dengan rahmat Allah Minta yang terbaik Teman-teman sekalian Kita tidak akan berubah Kecuali Allah tidak akan berubah Kecuali kita berubah dulu Kita yang mengubah Menjadi lebih baik Ini poin yang harus Digaris bawah Ini sebuah kaedah hidup Sehingga kita harus Selalu optimis Dan begitulah keadaan Orang-orang Beriman Allah Sebuah pohon Kemudian ada burung Yang hingga disitu Atau manusia Yang hingga bernaung Atau mungkin hewan-hewan Ulat Atau apa saja Memakan daun Atau buahnya Kecuali jadi pahala buat dia Jadi selalu ada motivasi Untuk menjadi orang yang terbaik Makanya juga dalam masalah surga begitu Kata Nabi SAW Kalau kalian minta surga Minta surga firdaus Surga yang tertinggi Jangan bilang Amal saya gak cukup Enggak Tamak dengan rahmat Allah Minta yang terbaik Teman-teman sekalian Kita tidak akan berubah Kecuali Allah tidak akan berubah Kecuali kita berubah dulu Kita yang mengubah Menjadi lebih baik Ini poin yang harus Digaris bawah Ini sebuah kaedah hidup Sehingga kita harus selalu optimis Dan begitulah keadaan orang-orang Beriman Allahu A'lam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!